di desa Ciwalen kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Jawa Barat hadis sadar muslihat SH Sekretaris Komisi I anggota DPR Provinsi Jawa Barat melaksanakan sosialisasi penyembah ruasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 perda nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia asal Provinsi Jawa Barat dalam acara sosialisasi penyembah ruasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut dihadiri oleh warga masyarakat dan para ketua RT para dusun dan karang teruna tokoh ulama dan tokoh masyarakat juga para ketua RW dan para kepala dusun dan para persiakit TKK desa Ciwalen juga hadir kepada Nosa Ciwalen terima kasih perempuan pn dan juga pendapatan berada daerah yang menurutkan jantan pendapatan daerah saya tahu dia dan sebarang kita akan mengingat rencana yang berada daerah saya tahu dia konfinsi yang berada di pelanjuan saya membantu saya membantu kami menurutkan pengetahuan untuk perutasi pengetahuan apapun tempat melakukannya penguntung dan penguntung Nah, saya tahu dia, kita akan mengenai rencana anggaran kebanyakan Nah, saya tahu dia, konfinsi, kebanyakan, pada kelanjahan, nama-nama Oh, pada kelanjahan, nama-nama, satu nunggu juga telah Saya tahu di dalam jalan 1.700 sebarang masyarakat, total sebarang, mereka tugaskan DPR, DPRT, Aaa21 pelan-elan, seluruh trik Ya, saya kenal, bukan, ya Berani, ini, dapat seorang kali di Bapak Diri Kutya, UTI, tahun, Niga bên ini, ya Misi, Pak, saya nak menanyakan Satu tugas dari DPRD Provinsi Jawa Barat ini di agenda Dewan itu diadakan sosialisasi peraturan daerah. Peraturan-peraturan daerah yang sudah ditetapkan itu disampaikan agar masyarakat mengetahui. Nah hari ini di Desa Cewalen, di masyarakat Kabupaten Cianjur, saya suka resmi, saya tadi mesosialisasikan tentang perda nomor 2 tahun 2021, yaitu tentang perlindungan tenaga kerja migran masalah Jawa Barat. Alhamdulillah tadi, walaupun pokok-pokoknya saja disampaikan, tapi tampaknya masyarakat mulai memahami, karena di daerah sini juga tampaknya termasuk daerah yang banyak juga mengirim tenaga kerja migran ya, terutama TKW dan TKI. Nah itu perlu diingatkan kepada warga masyarakat bahwa untuk menjadi TKI atau TKW itu harus mengikuti aturan yang legal. Jangan mengikuti pihak-pihak yang menawarkan bekerja ke luar negeri yang ilegal. Nah yang legal itu nanti melindungi, termasuk pemerintah provinsi juga ikut membantu dan melindungi tenaga kerja migran ini, baik prak sebelum berangkat, ada pelatihan, ada pendidikan, maupun ketika di sana ada perlindungan pusat informasi, dan juga ketika purna-purna menjadi tenaga kerja migran. Ada pelatihan kewirausahaan, dan juga perlindungan terhadap keluarga dari mereka yang menjadi tenaga kerja migran. Secara normal, secara normatif sebenarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah, secara normal. Baik mulai dari aturan, prosedur, jalur, tahapan dan yang lainnya termasuk juga sanksi-sanksi pada pihak-pihak terkait. Itu pada dasarnya secara normatif itu sudah bagus lah. Bahkan dengan diperkuat perda ini, dan mungkin ini akan nanti diperkuat kembali dengan penggung. Penggung berarti turunan oleh umpatan kotanya supaya memang diperkuat. Secara normatif, saya rasa ini sudah mencapai. Tapi realitanya di lapangan, ada kalanya ini jalur-jalur yang iregal atau yang non-prosedur lah. Itu yang diharapkan ini bisa ada upaya dari pihak pemerintah. Kenapa? Karena pihak desa secara pemerintah yang di tingkat di bawah, ini kita sangat tidak memungkinkan untuk mengarang dan yang lainnya. Kenapa? Karena sekiranya tidak punya ada kekuatan untuk lebih mengikat kepada masyarakat. Kalau untuk warga masyarakat khususnya di Ciwalin, ada TKW yang memang tercatat di desa sendiri? Kalau tercatat kita yang resmi, yang kalau memang yang daftar ke desa, dan permohonan izin dan permohonan legalitas desa, kepala desa, itu kita tercatat. Bahkan seperti yang tadi disampaikan sebagai kata sambutan, bahwa pihak desa, khususnya di kami, itu kami senantiasa meminta ada beberapa pelengkap dokumen yang diminta. Pertama adalah dokumen pihak perusahaan yang memberangkatkan, dan dokumen kalau memungkinkan adalah pihak yang menerima di sana. Baik itu perusahaan atau siapa. Sehingga tak kalah nanti ada sesuatu hal yang terjadi. Jadi, kita gampang untuk menelusurinya. Bukan perusahaan abal-abal, atau perusahaan yang sudah di-backlist oleh pemerintah. Dan itu yang terjadi di hidupannya. Harapannya adalah, memang tidak harus diperketat di hidupan proses migran ini, untuk mencari kerja, mencari kesejahteraan luar. Tapi diharapkan semakin lebih baik pada prosedurnya. Tidak ada jalur-jalur lain yang memang sehingga masyarakat bisa dengan mudahnya keluar. Tapi kalau terjadi sesuatu hal, semua pihak, termasuk pemerintahan sendiri dan pihak desa, ini kita akan menjadi pihak yang kerepotan. Mudah-mudahan masyarakat menjadi paham. Tidak ada larangan untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi harus sangat memperhatikan aturan-aturan yang ada. Tidak ada larangan untuk bekerja ke luar negeri.